Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how's life? In this video, we are going to learn about narrative text Narratives are text which tells stories Jadi, teks narasi adalah teks yang berisi tentang cerita Kita biasa menemukan narrative text dalam bentuk fable atau cerita yang tokohnya adalah hewan-hewan Kemudian ada legends seperti legenda tangkupan perahu Ataupun mungkin terbentuknya candi perambanan Kemudian ada juga fairy tales seperti Cinderella dan Snow White Narratives mainly written for entertainment Jadi, ditulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca Namun lebih dari itu, cerita narasi, narrative text itu biasanya mengandung pesan moral Ataupun bahkan bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat bahkan kritik Nah, biasanya narratives itu menggunakan problem solution sequence Jadi, urutan ceritanya nanti akan ada permasalahan Kemudian diikuti dengan solusinya Karena inti dari narrative text merupakan problem atau permasalahan yang dihadapi oleh characters atau tokoh dalam cerita Untuk lebih jelasnya, berikut adalah structure atau struktur teks naratif Yang pertama, pembukaan atau orientation berisi characters, time, and place Jadi, siapa yang terlibat, kemudian kapan dan di mana terjadinya cerita tersebut Lalu muncullah masalah dalam complication yang diikuti dengan pemecahan masalahnya atau resolution Kemudian yang terakhir, ada reorientation atau kode Nah, yang ini tidak wajib ya Karena isinya merupakan pesan ataupun pembelajaran yang bisa diambil dari cerita Bisa disampaikan secara tertulis atau explicit Ataupun juga secara tersirat atau implicit Kemudian, unsur kebahasaan dalam teks narasi yang pertama Karena cerita tentu saja menggunakan past tense So, you may reopen your note on past tense Jangan lupa belajar lagi mengenai past tense Kemudian, penggunaan adverb of time Seperti once upon a time One day, long long time ago Lalu, time conjunction Contohnya when, then, suddenly Kemudian, specific character Jadi, karena teks narasi dialami oleh tokoh-tokoh yang spesifik Nah, jadi penggunaan specific character Seperti snow white, the end Kemudian ada cindela ras, dan maling kundang, dan lain sebagainya Kemudian, yang terakhir adalah penggunaan direct speech in present tense Jadi, karena kalimat langsung, jadi menggunakan present tense Nah, kalimat langsung ini yang berupa dialog antar characters Akan membuat teks narasi Cerita di dalamnya semakin hidup Nah, ini adalah salah satu contoh Tekst narasi yang cukup populer Mungkin kalian sudah pernah membaca atau mendengarnya Yaitu, the goose with the golden egg Jadi, angsa yang bertelur emas Nah, ini adalah pembukaan ceritanya Di sana terdapat charactersnya, yaitu the countryman Dan juga golden goose yang dia miliki Nah, jadi kalau waktunya karena waktu dalam cerita narasi itu Indefinite, jadi tidak tentu Kita bisa mengira-ngira saja berarti terjadinya pada suatu hari Ataupun pada zaman dahulu kala Kemudian terjadinya tidak disebutkan ya di mana letak persisnya Tapi karena karakternya adalah the countryman Berarti kira-kira terjadinya adalah di sebuah pedesaan Nah, kemudian The countryman took the egg to market And soon began to get rich Tapi, he was not getting rich fast enough Because he can only sell an egg each day Nah, jadi tidak bisa cepat semakin kaya Karena setiap hari angsanya hanya menghasilkan satu telur Jadi, setiap hari The countryman ini hanya bisa menjual satu telur Dan he want more Dia ingin lebih Nah, permasalahan inilah yang kita sebut dengan complication Kemudian ceritanya Si countryman ini mempunyai ide Untuk get all the golden eggs at once By killing the goose and cutting it open Jadi, dia berpikir Dia bisa memiliki seluruh telur emas Dengan cara menyembeli angsanya Dan mengambil telur emas yang ada di dalam tubuhnya But when he opened the body of the goose Ketika dibuka Tentu saja di dalam tubuhnya tidak ada telur emasnya sama sekali And his precious goose was dead Nah, jadi Ending ceritanya adalah Angsanya pun meninggal Dan si lelaki tadi tidak mendapatkan telur emas sama sekali Pada akhirnya Nah, penyelesaiannya inilah yang disebut dengan resolution Hey, that was the end of the story What do you think of the story? Bagaimana ceritanya menurut kalian? Kira-kira What can we learn from the story? Apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut? Type your answer on the comment Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar Well, that's it for today Thank you for watching And I hope you understand my explanation See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!